Dunia Kiara, mulai 28 Februari, jam 5 sore di GTV. Nel, kok gak gabung lagi? Tak ada. Dino lu tuh gimana sih? Katanya lu yakin banget gak bakal rame. Coba liat. Katanya lu lu sabut asa. Ini apa coba? Itu siapa tuh? Eh, Arin. Gue yakin banget. Semua orang yang dateng itu. Bukan orang-orang yang udah gua bayar. Hei terus menurut lu itu siapa tuh? Maman, Argi itu siapa sih? Dia mau gua tau. Gua gak tau. Gua gak kenal. Gimana sih kalian? Kok rame banget? Ya ampun. Ternyata darahmu di food truck. Laki PS. Gua harus kesana. Mau kemana loh ha? Mau kemana? Gua mau ketemu sama selebgram panutan gue. Gimana lagi? Enggak. Ari. Eh, gimana sih gak setia banget jadi bestie? Lo harusnya tunggu dong di sini. Gua setia banget sama Lauren. Tapi tolong dong lu pengertian juga sama gue. Gua pengen ketemu sama selebgram panutan gue. Ayo mendingan lu ikut aja. Heih, eheh. іh. How! Bagyai-b cricket lu sama bestie lu. Jangan kasar-kasar gitu. Ntar, kayang lagi. игihi. Udah ga hausuku campur. Blith-lih, mially kan kalian pulang aja sekarang. Pulang, 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 pulang. Toh kerencana kalian juga gagal. tuh flowya gue malem-maluing. Pulang. Ya guys, cobut yuk. Balik, Sonu. Iya, berisik. Lu yang berisik. Ayo dong cepetan. Berisik. Apa sih kok gagal? Eh, gimana? Eh, Fadal Fadal. Gue gak salah denger kan? Tadi Monica tuh dipanggil Dark Moon. Hah? Iya, iya. Gue juga aneh kenapa dia disebut Dark Moon. Gue ngapain sih? Wait, wait, wait. Aiko, apa Davin? Apa Davin tau gak? Dark Moon itu selebgram yang jadi padutan milenial banget. Gue gak tau. Oh, kalo gak salah yang... Iya, itu yang style-nya tuh kalo... Yang kayak gouty-gouty gitulah. Style dari atas sampe bawahnya gouty-gouty gitu. Kayak hitam-hitam gitu. Wow, keren banget. Aiko... Gue gak nyangka kalo Monique ternyata selebgram Dark Moon. Tapi kenapa dia gak pernah cerita sama gue? Gue gak nyangka. Kalo ternyata Monique sesempurni itu. Yaudah yuk kita kerja lagi. Oh iya, iya gue ke atas. Itu kok orang-orang pada minta foto sama temennya Varel? Emang? Dia itu siapa sih? Namanya juga selebgram pak. Oh, itu istilah selebgram itu apanya Instagram ya? Aduh, Pak Jaya. Ini norak banget sih Pak Jaya. Makanya gaul dong yang cerdas, yang semat. Ikuti dong jaman kekinian. Masa itu aja gak paham? Emangnya Pak Togar ngerti? Saya emang gak ngerti. Tapi kan teman saya ngerti. Ini teman bapak. Bapak? Belum. Nanti kan saya tanya teman saya. Masa tau. Saya pikir tau. Pak Jaya, Pak Togar. Makanya diupdate dong. Istilah kekiniannya. Update? Ya dia gak tau lagi. Udah gak jalan-jalan sini. Yaudah belajar bareng-bareng. Hehehe. Aduh. Udah gue mau pulang aja deh. Udah rindu. Udah. Disini aja tuh. Kita kesana yuk. Ayo. Apaan sih Mel? Enggak. Apa gimana sih pengertian dikit dong sama gue? Ngapain coba nunggu disini? Eh tuh. Itu aja gak penting. Rencana yang juga gagal. Eh. Lo juga gak pernah pengertian sama gue. Sekali-sekali ngertian gue dong. Gue pengen kesana ketemu selebgram gue. Gue gak peduli. Jangan. 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 Apa-apaan sih Nadif? Ngapain coba di adek-dekat sama Darkmoon? Gue yakin banget dari belakang itu Darkmoon. Hmm. Selin banget sih Nadif. Tiga banget gak ngundang gue. Awas loh ya. Bella. Ayo. Iya. 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 Jangan. Iya. 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 Ya, Insyaal, gue sama Farel itu kan udah putus, jadi mau diapain lagi, ya kan? Lagian juga kita gak bisa nyesel apa yang udah terjadi, jadi ya gue gak apa-apa kok. Lo tuh kenapa-napa, dan gak apa-apa. Tampu satu lagu lagi. Terima kasih. 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 Ya, Ardi, lo gak usah bikin suasana tanpa panas ya. Lo lihat sendiri kan rencana lo, gagal lagi, gagal lagi, gagal. Lo biasa aja. Baik, gue biasa aja kok. Udah, udah, udah. Lo sama ribut, udah. Kayaknya kecil lo berdua. Lo pada denger ya, gue bakal buktiin kalau gue bisa bikin Dancer Boy dan semua rencananya itu berantakan. Leput aja. Ya lah tuh. Leput aja kto sang E-wil. Nah Rin, kok lo ikutan turun sih? Udah balik aja sana Tih, parah banget sih lo Bel Gue udah baik-baik lo ngantarin lo pulang Malah disuruh balik Gimana sih lo, emang gue gak boleh apa mampir dulu? Ya Rin, bukan gitu sih maksud gue Tapi lo liat jam nih, sekarang jam berapa? Udah malem, ngapain lo turun juga? Ngapain mampir? Udah balik aja Gak sih, gue cuma mau mastiin aja lo gak kemana-mana abis ini Ya Rin, kok bisa tau sih kalo gue pengen balik ke food trucknya anak IPS? Nuh, gimana dong ini? Gue kan juga kepengen ketemu sama Darkmoon Emangnya lo kira gue bakal kemana sih? Orang gue gak kemana-mana? Ya kan bisa aja lo balik lagi tuh ke food trucknya anak-anak IPS Ya kan secara disana itu ada Nadif Dan lo bucin banget sama Nadif Hih awas ya kalo sampe nyebarin info rencana gue ke Nadif Astaga Arin Bisa-bisanya ya pikiran lo kesana Kan gue ini bestie lo gimana sih? Ya kan kita gak pernah tau ya Namanya juga orang lagi bucin dia bakal ngakuin segala cara buat bucinannya dia Kok kan lagi bucin sama Nadif? Makanya gue disini tuh waspada pantau Gue jaga disini supaya lo gak kemana-mana Kenapa sih lo kotanya bestie tapi selalu aja curigaan Selalu aja curigaan Udah deh Rin gue gak bakalan kemana-mana kok Gue ini ngantuk pengen tidur Udah mendingan lo pulang sana Kok lo maksa banget sih suruh gue pulang Gue jadi makin yakin kalo lo tuh sebenernya ada rencana Rencana apa? Udah mendingan lo pulang sekarang ya Arin Gue gak bakalan kemana-mana kok Udah tenang aja Udah balik sana Oh lo mau balik nih Udah gue gak bakalan mau lagi tuh bantuin lo buat rencana-rencana jahat yang aneh-aneh gitu Kok lo ngancem gue? Ya bukan ngancem makanya lo mendingan pulang aja sekarang Udah pulang sana Udah iya gue pulang Apa? Curigaan mulu udah heran gue Curigaan mulu deh Mas Dengan mbak bela Iya bener mas Oh iya Guys Kalau udah disini yuk kumpul dulu yuk Siap Ayang Seteo kumpul kumpul Oh iya Nona So akhirnya Ntar kita tunggu Riva dulu Riva Riva belum menaruh Oke So Gimana guys seneng ya Hari ini Hari ini akhirnya opening food truck janji cinta kita Alhamdulillah lancar Bta ini Bta ini batul-batul bangga sekali dengan kata orang punya usaha ini Soalnya kamu orang liat tadi tuh Paling yang amin Aish Kasih paham main Kasih paham dulu loh loh Ya buat kalian semu gue seneng banget tadi Kalian udah kasih semangat yang oke banget Cape tapi nikmat Tapi nikmat Dan buat Monica thank you juga ya Gue jujur aja gue gak begitu paham soal selebgram atau sosial media tapi atas bantuan lo lewat akun Darkmoon ya tadi ya Iya Darkmoon Berjasa banget buat kita Thank you ya Oh iya Butuh fee-nya berapa ya Kalo boleh tau Oh iya Biar kita obrolin ya Iya Gak apa-apa kok Gak ada kok Gue ngelakuin semua ini ikhlas Jadi kalian gak usah koi Enak 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 memang enak ya Emang ini enak Aduh makasih ya Nona Monica Apa yang gue kasih gak ada yang tulus Karena buat dapetin hatinya Farel Gue mesti ambil hati lo semua dulu Gue jadi makin yakin kalo Monica itu memang gak seburuk apa yang orang-orang pikirin Gue masih yakin banget Kalo Monica itu ngelakuin semua ini buat ngambil hati Farel dan temen-temen gue Ya udah kalo gitu Enak Terima kasih.